Ya pemirsa, dugaan kasus buli atau perundungan terjadi di dunia pendidikan di Kecamatan Tembesi, Kabupaten Batanghari. NH, siswi kelas 10 SMA 2 Batanghari, trauma setelah berkelahi yang dipertontonkan teman sekolahnya. Dalam video yang beredar, tampak dua siswi SMA 2 Batanghari berkelahi berjambak rambut yang dipertontonkan siswa lainnya di Kelurahan Pasar Tembesi, Kabupaten Batanghari. Es, orang tua NH, histeris, menangis saat melihat video anaknya yang dipukul dan dijambak rambutnya hingga dihentakkan ke tanah oleh es teman sekolahnya. Es nyaris pingsan dan tidak terima, anaknya diperlakukan sedemikian. Es menceritakan bahwa temannya berinisial es yang melakukan perkelahian yang dipertontonkan teman sekolahnya yang memvideokan aksi pemukulan anaknya tanpa ada yang meleraikan. Kejadian ini pun membuat anaknya mengalami trauma hingga NH, takut untuk ke sekolah lantaran mendapat ancaman dari lawannya. Trauma berat lantaran NH mendapat ancaman setelah dijambak rambutnya hingga dihentakkan ke tanah pada Sabtu sore lalu. Es meminta kasus tersebut ditangani cepat oleh pihak kepolisian dan pelaku diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Bawa anak kami ke masakit, kami khawatir anak kami macam mana, tengok macam itu anak kami. Memangnya dalam video ini seperti apa, Bu? Anak kami tidak ada perlawanan, kayaknya. Tapi cengkamannya, Pak. Tidak bisa lepas anak kami dari cengkamannya. Jadi, Bu, sok melihat kejadiannya, ya? Iya, Pak. Kami tidak terkesakit, Pak. Kami terpensan. Ini dia masih balik. Iya, pulang seperti apa, Bu? Iya, nangis. Kepalanya sakit, katanya. Langsung masuk kamar. Gitu lah, tahu-tahu, kenapa sakit kepala kau. Tidak ada bilang, dia. Sampai hari ini masih terasa sakit, katanya. Iya, masih terasa sakit. Kepalanya kan dihentas-hentas. Tengoklah keadaannya di video itu. Dalam dua video berdurasi 34 detik dan 18 detik ini, memperlihatkan dua orang siswi SMA tengah berkelahi dan saling menjembak rambut di kebun warga. Diketahui ada beberapa siswa-siswi lain di lokasi tersebut yang merekam dan menyaksikan perkelahian tersebut pada Sabtu sore. Namun, sayangnya tidak ada satupun yang melerai kejadian tersebut. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.